Panglima Kodam II Sriwijaya Meijen Yanuar Adil didampingi istri dan pejabat utama Kodam II Sriwijaya melakukan kunjungan kerja ke Kodim 0420 Sarko. Kedatangan Panglima Kodam II Sriwijaya disambut komandan Kodim 0420 Sarko Letkol Suyono beserta Forkopimda Kabupaten Merangin dan Sarolangun. Dalam arahannya di depan ratusan bintara pembina desa Babinsa yang bertugas di Kabupaten Merangin dan Sarolangun, Pangdam menekankan jika prajurit TNI harus netral dalam pemilu 2024 mendatang. Bahkan Pangdam juga mengingatkan agar prajuritnya untuk bijak bermedia sosial jangan asal berfoto dan tidak menggunakan fasilitas TNI untuk kepentingan politik. Selain itu Pangdam II Sriwijaya berpesan agar menjadi prajurit yang dapat berguna bagi masyarakat luas. Hari ini berkunjung ke Kodim Sarko tujuannya adalah satu untuk meyakinkan bahwa anggota Kodim Sarko mengerti dan dapat mengimplementasikan tentang netralitas TNI. Tadi sudah saya cek satu persatu mereka paham dan mereka harus melaksanakan netralitas TNI dalam pemilu tahun 2024. Karena ini sudah merupakan perintah langsung dari Bapak Panglima TNI dan Kepala Staf Pekatan Darat. Yang kedua saya menyampaikan juga bahwa Kodim Sarko bersama dengan pihak kepolisian bersama-sama dalam melaksanakan pengamanan pemilu. Saya sampaikan kepada Dandim waspadai titik-titik rawan bencana khususnya banjir pada saat pemilihan nanti. Jangan sampai nanti pada saat pemilihan datang banjir mendadak sehingga kotak suara hilang ke bawah hanyut. Ini diwaspadai. Terus yang ketiga saya juga sampaikan pada prajurit saya bahwa selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka mengatasi kesulitan masyarakat. Apakah itu masalah stunting? Apakah itu masalah bencana alam? Harus hadir. Dan program-program dari Kodam 2 Sriwijaya sudah dilaksanakan di Kodim Sarko. Seperti contoh dalam penurunan stunting dapur masuk sekolah, Babinsa masuk dapur, TNI Manunggal air ini di Korem Bengkulu, TNI Manunggal membangun pertanian, TNI Manunggal membangun desa. Semuanya dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan saya perintahkan juga kepada Jandim dalam rangka menurunkan inflasi seluruh anggota Kodim tanam cabai di rumahnya. Jadi nanti dipoto, dipelamkan ya Pak Jandim ya.